Kalau gue pribadi sih masalah-masalah yang paling sering banget ya, itu ketika lagi di luar. Masalahnya apa itu? Ya lagi kagok atau lagi terik, matahari terik. Tapi suruh nge-remot kan bete banget gitu kan. Gue harus cari cafe lagi tuh spot lah gitu. Yo malam Mike. Malam. Gimana nih kabarnya nih sekarang? Baik. Gue kabar bagaimanapun selalu baik lah. Sibuk apa sekarang? Ya rutinitas seperti biasa lah. Belajar-belajar yang lain juga. Biar bikin ngebul gitu loh pak. Jangan ngebul-ngebul ntar kebakaran loh. Kebakaran ya gitu lah. Kayaknya kemarin ada yang kebakaran. Cuman yaudahlah biarin kan. Oke. Jadi Mike, boleh kenalin dulu nggak sih? Kira-kira mungkin belum banyak ya yang kenal sama si Mike ini. Atau nama lengkapnya? Mas... Mike... Jordan. Oh bukan ya? Bukan. Itu... Pemen basket lah selain. Ya udah. Kenalin diri dulu dulu ke... Ini kita. Para Naiters. Naiters. Oke. Selamat malam. Saya Michael. Panyangnya Michael pake uji. Ngemang. Mungkin banyak orang nggak percaya. Cuman itu bentar nama Ori. Panggilnya... Ada yang manggil Michael. Ada yang manggil Mike. Ada yang manggil Uji. Ya macem-macem lah. Tapi... Ya biasalah varian orang-orang manggil nama. Kadang... Kadang manggilnya dia juga nggak pake nama. Gitu ya. Biasalah orang-orang... Kalo udah temen sahabat tuh... Begitulah. Kadang emang kalo manggil tuh... Gak jelas gitu. Gitu. Biasanya dipanggil... Mike. Mike ya. Ini Mike. Bahasa kerennya itu. Jadi kebarat-baratan gitu kan. Mike ya. Mike. Ya mirip lah. Oke Mike. Lu selama... Pandemi gini nih. Biasanya... Kesibukannya ngapain sih? Kalo pandemi ini jujur sih. Memang kalo... Kita bicara... Kereconomian... Pekerjaan sih... Memang agak menurun pasti ya. Karena... Banyak proyek-proyek yang... Atau pekerjaan pekerjaan yang tadinya... Bisa kita eksekusi. Atau misalnya kita ada... Business trip yang harus kita jalanin. Jadi kena cancel. Jadi ya... Kalo di pandemi sih... Kerjaan... Tentu sesuai dengan rutinitas. Karena kan di IT... IT... Pada hubungan dengan operation ya. Jadi gak bisa terputus. Dan... Kita hidup di... Jamannya IT semua. Jadi ya... Rutinitasnya tuh. Cuman mungkin... Tambahan proyek yang memang... Mungkin agak sedikit berkurang sih. Bahkan... Ada beberapa proyek yang... Biasanya dijalankan on-site. Jadi online gitu. Jadi... Kalo selama pandemi... Kesibukan sih... Selain rutinitas ya... Coba develop diri aja sih. Jadi... Belajar-belajar. Tambah-nambah saksifikasi. Ya... Biar bisa jualan gitu. Kasih. Berarti ada... Persiapan lagi gitu ya. Untuk menghadapi... After pandemi atau... Oh pasti. After pandemi kan... Pasti orang-orang udah pada normal baru. Pasti... Pekerjaan pekerjaan yang pending itu kan pasti... Akan coba kita eksekusi. Itu pasti lahannya... Lumayan besar sih. Jadi... Kalo kita bicara... Kurva kan pasti... Ada... Ada kenaikan ya. Disini lagi posisi turun... Di bawah... Pasti akan... Suatu saat akan naik sih. Jadi... Keep prepare aja. Percaya... Pasti rejeki mah ada aja lah. Asik. Quote dari... Master Mike. Rejeki pasti ada aja. Pasti ada. Makanya selalu bahagia. Oke. Ah... Tadi kan lu ngomong nih... Untuk keseharian... Kayak operation itu... Tetap harus jalankan ya. Ya. Nah... Berarti bisa... Dibilang... Lu udah nerapin... Sebutannya apa itu? Remote worker atau? Dari dulu sih. Jadi... Dulu memang... Kerja memang diantor ya. Cuman beberapa... Sekitar 2 tahun kebelakangan ini... Coba beberapa... Handle beberapa... Akhirnya... Ya... Mostly remote worker sih. Even sekarang kan... Ada pandemi ya. Ya... Sama aja sih. Mungkin beberapa... Ketika disuruh meeting... 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 Dimigrate ke meeting online. Hmm... Gitu. Jadi... So far... Kalo bagi gua sih ya... Itu... Ya... Sama sih. Untuk operation gimana sama. Cuman yang membedakan... Biasanya kepada meeting aja sih. Biasanya yang... Meetingnya... On-site... Memang beberapa customer... Itu jadi online. Kalo... Di internal sih... Beberapa... Company itu memang... Sudah ada dulu... Menterapkan remote worker. Jadi... Meeting online... Weekly meeting itu online. Semua. Rata-rata begitu. Ya... Walaupun... Ya... Kendalanya pasti ada aja sih. Kita... Ya... Namanya... Online kan... Ntar suaranya kurang jelas... Atau bagaimana gitu. Ya... Tetap... Berbeda lah. Tapi... Kita coba... Semaksimal mungkin... Bagaimana caranya... Agar kita produktif aja sih. Oke... Oke Mike... Soal... Remote worker nih... Di... Net data sendiri kan... Ketika... Pandemi itu dimulai... Sebagian... Udah pada... Nerapin WFH nih. Betul. Nah... Kalo di kita kan... Ada... Apa namanya... Solusi... Untuk meeting dengan beberapa... Software yang bisa dikunakan. Nah... Kalo untuk Mike sendiri nih... Solusinya... Baik itu dari... Softwarenya... Atau... Teknologinya... Atau... Kira-kira... Ehm... Untuk... Rapat barengnya... Berbaginya... Atau... Schedulingnya itu... Apa aja yang biasa dipakai... Sama lo nih? Kalo... Gue sendiri sih... Bermacam-macam ya... Karena... Menghadapi beberapa customer... Yang memiliki... Ehm... Perspektif... Berbeda-beda... Terus kenyapan yang berbeda-beda... Jadi... Nyiapinnya tuh... Di laptop tuh... Skype ada... Pinkrosoft Teams ada... Google Meet ada... Terus... Zoom ada... Terus... Webex ada... Terus... Apa lagi? Apa? Biasanya itu sih... Biasanya... Rata-rata itu sih... Yang... Digunain di... Gue di NetData sendiri kan juga... Part of NetData kan ya... Sebagai engineer... Ya... Kita... Bahkan sebelum pandemi juga sudah menerapkan itu... Kita meeting... Biasanya... By online juga... Bekali meeting... Karena kita team juga banyak... Beberapa... Terkecah juga... Jadi... Goenya sih... Gimana caranya kita bisa agile dan... Productive sih... Gitu... Nah... Ada... Ini enggak... Solusi yang... Yang paling... Cocok... Gitu... Mungkin... Di... Kalau di NetData kan... Udah ada... Kayak tadi... Beberapa... Solusi ya... Yang udah digunakan... Untuk di... Mungkin yang bisa diterapin... Sama neters-neters lain gitu... Solusi yang dari Mike... Itu apa sih... Kira-kira? Hmm... Solusi... Balik lagi sih... Ke kebutuhan yang masing-masing... Mungkin... Pertama... Online Meeting itu pasti ya... Sangat penting... Kemudian... Untuk... Beberapa... Kolaborasi... Mungkin... Bisa pakai beberapa software... Kayak... Trello... Atau misalnya pakai... Asana... Atau misalnya... Banyak sih... Collaboration Tools... Yang bisa kita gunain... Jadi... Di... Collaboration Tools itu... Kita juga bisa update... Misalnya... Kita ada assignment apa... Ada pekerjaan apa... Kita bisa update gitu... Atau misalnya kita bicara... Di... Ranahnya ISP ya... Itu... Atau ranahnya operation... Itu boleh ada ticketing... Kita juga bisa pakai sistem ticketing... Jadi... Bisa keep up to date... Di sana... Oke... Selain di... Online Meeting ya... Terus... Mungkin... Eh... Kita kalau misalnya lagi di luar... Kita juga... Baiknya sih... Siapin standby laptop juga... Gitu... Hmm... Ah... Eh... Gue baru ingat nih... Lo kan tadi sempat bilang... Untuk kesarian... Operation itu... Enggak ada berubah kan ya... Enggak sih... Nah... Untuk... Eh... Di Netdata sendiri kan... Ada nih... Eh... Apa namanya... Maintenance gitu... Yang harus dilakukan kepada... Customernya Netdata... Nah... Untuk lu sendiri... Ketika... Menjalankannya itu gimana nih... Apakah ada kedala... Atau... Mungkin... Lebih santai... Atau... Sama aja kira-kira... Kalau maintenance... Gue gak bisa bilang lebih santai sih... Karena kan kita juga harus menerapkan... Protokol kesehatan ya... Hmm... Maintenance... Ya so far... Sejauh ini... Kalau misalnya dia bisa dilakukan by remote... Ya kita lakukan by remote... Kalau misalnya pun perlu on-site... Pengenjakan fisik dan lain-lain... Ya... Mau gak mau sih... Kita on-site... Dengan catatan... Tetap menerapkan... Protokol kesehatan yang ada... Berarti... Lu sendiri tidak membatasi gitu ya... Ketika memang harus dibutuhkan visit... Ya... Tetap dedikasi... Dedikasi ke customer ya... Risiko pekerjaan sih pak... Yang penting kan dilakukan dengan seluruh hati... Berarti selama pandemi ini gak ada masalah ya... Untuk mengerjakan... Eh... Tadi... Kayak operasinya... Untuk meetingnya... Dan laporan-laporan pun... Gak ada masalah... So far... Fine-fine aja sih... Mungkin... Yang jadi masalah itu... Ketika kita menghadapi protokol kesehatan itu... Hmm... Karena itu kan something new buat kita kan ya... Jadi... Hmm... Harus ada... Ada tak hasil lah... Jadi... Kemarin pun beberapa kali... Sempet keluar kota juga... Ke Sulawesi... Ke mana... Itu juga ya... Kita harus... Ada rapid test dulu... Terus ada... Apa... Pengisian komini gitu... Macem-macem... Dan terakhir pun... Kemarin dari... Terakhir pandemi itu bulan-bulan Maret... Itu masih sempet ke Amsterdam kan ya... Oh iya... Ada bisnis trip... Jalan-jalan sih sebenernya... Bisnis tripnya di cancel kan... Ya... Akhirnya... Ketika disana pun... Ya... Tadinya kita lagi... Asek nombrong... Terus... Tiba-tiba jam 6 udah tutup... Terus... Seminggu kemudian... Gak sampai seminggu lah... Empat hari... Tiga hari kemudian... Toko-toko udah tutup... Cuman sisa supermarket yang buka... Ya... Agak... Gimana ya... Ya something new sih... Kita harus... Adaptasi dengan hal itu sih... Dan ketika pulang juga... Di screening... Ya... Macem-macem sih... Jadi... Kalau kendala sih... Mungkin lebih ke arah... Protokol kesehatan yang baru... Yang kita terapkan sih... Jadi... Biasanya kita... Berangkat... Terbos aja lah... Kan... Berangkat... Berangkat besok juga bisa... Gampang lah... Kalau sekarang kan... Ya... Banyak... Step-step yang harus dilakukan sih... Oke... Oke... Sekarang kita... Masuk ke... Teknikal dikit ya... Boleh... Lo kan sebagai tim ops nih... Otomatis... Banyak hal yang lo suruh... Kerjain kan... Seperti... Mungkin... Remote Config... Atau... Pengecekan secara remote... Ataupun bikin... Laporan... Nah... Metode yang lo... Terapin sih... Apa aja sih... Yang biasanya gitu... Kalau metode... Pertama... Kita harus... Ya... Kamu yang remote ke device... Biasanya remote SSH ya... Hmm... Itu... Ya... Kita... Yang pasti... Siapin... Softwarenya... Kalau misalnya kita remote-remote biasa... Biasanya pakai putih ya... Hmm... Kalau gue sendiri sih... Karena... Device yang dimanage lumayan... Cukup... Agak banyak... Opsinya ada beberapa sih... Tapi kalau gue sendiri... Itu pakai Mobile XM... Terus... Temen-temen yang lah... Ada pakai Secure CRT... Ada yang pakai... Termius... Macem-macem... Hmm... Hmm... Kalau... Pilihan sih... Gue... Pilih Mobile XM... Karena memang... Awalnya pakai itu... Sebelumnya... Sorry... Sebelum pakai putih sih... Akhirnya... Cobain Mobile XM... Lumayan bagus... Akhirnya pakai... Sampai beli yang Pro-nya... Nggak nge-crack ya... Bayar ya... Karena ya... Kita melakukan pekerjaan kan... Secara profesional ya... Masa... Gitu... Iya... Eceh... Terus... Ada mungkin... Jadi... Temen-temen... Ada juga... Namanya... Termius... Itu... Sebenernya bagus juga... Cuman... Gue nggak ambil karena... Dia yearly subscription sih... Jadi... Harus bayar yearly gitu... Nggak permanen... Cuman... Enaknya sih memang... Ketika kita nambah device di... Laptop kita... Di PC kita... Dimanapun... Dia kasih ngeras ke semua device yang kita... Sinkroni gitu... Enaknya gitu... And then... Ya... Mungkin kendalanya sih... Selain di... Itu... Kita harus siapin remote SSH juga di... Handphone ya... Kadang kalau misal kita mobile... Ya... Sulit sih... Kalau gue... Biasa pasti siapin... Use SSH di... Apa... Di handphone... Dan itu free juga gitu... Nggak perlu bayar sih... Kalaupun bayar... Cuman... Ini doang sih paling... Cuman kayak remote... Iklan gitu doang sih... No issues... Jadi... Ya... Masih oke lah... And then... Kalau masalah remote sih... Nggak terlalu jadi isu ya... Kita bisa... Bikin... Ya... Device management gitu... Jadi... Pake kuti pun sebenernya bisa nge-save device... Masem-masem lah... Kalau... Gue pribadi sih... Masalah-masalah yang paling sering... Banget ya... Itu... Ketika lagi di luar... Masalahnya apa itu? Ya... Lagi kagok... Atau... Lagi terik... Matahari terik... Suruh nge-remote kan... Bete banget gitu kan... Terus... Gue harus cari cafe lagi... Itu spot lah... Nah... Kalau gue sendiri sih... Akhirnya... Di handphone... Pasti install... Aplikasi remote sisa itu ya... And then... Buat... Tips tambahan sih ya... Mungkin belum banyak orang pake... Siapin... Satu... VPS ya... Based on... Bebas sih terserah... Itu... Ready as a... VNC server... Jadi... Gue pake VNC... Disitu... Kita bisa register... Ini bukan promosi ya... Cuman... Ya... Tambahan tips aja... Gue pake VNC... And then... Ketika gue pake VNC itu... Gue bisa nambah beberapa device... Di dalam sana... Itu bisa remote... Jadi ketika udah device-nya... Synchronize... Tinggal remote... Masukin password... Yang kita set... Kita bisa nge-remote device kita... Jadi kadang kan... Kalau misalnya... Walaupun kita dari handphone... Kaguk ya... Tetap ada kalukan... Agak berbeda gitu ya... Jadi... Kita harus siapin itu juga... VNC ya... Atau... Anything lah... Kita bisa pake Tim Viewer... Bisa pake ini deh... Tapi gue logo pribadi... Pake VNC... Biaran lebih simple lagi sih... Oke... Nah... Bicarain soal... Remote nih ya... Kan berarti kita... Mengakses perangkat... Dari luar jaringan customer nih... Ya... Nah... Masukin nih... Kita ke... Keamanannya... Itu... Kira-kira gimana nih... Yang masalah-masalah kan... Gak semua... Customer mungkin... Mau diakses dari luar... Harus... Mungkin... Akses boleh dari... Jaringan internal aja... Atau... Harus lewat... Apa gitu... Ya... Kalau dari mas Michael sendiri... Kalau itu sih... Memang pasti ya... Kita kalau bicara security itu... Suatu hal berdasar... Kita menggunakan akses list ya... Hmm... Kalau gue sih pasti... Ada... Layered authentication ya... Ada beberapa... Apa soal... Layered security... Authentication... Macem-macem... Jadi... Mulai dari... VNC tadi... Bisa... Nge-remote ke PC dulu... Ke mana... Terus... Dari PC itu... Bisa VPN dulu... Terus... Ke jambox dulu... Kita... Misalnya kita punya server sendiri... Dan... Kita remote ke situ... Baru kita remote ke perang customer... Itu bisa kayak gitu sih... Tergantung... Policy nya aja sih... Bagaimana... Karena tiap customer kan memiliki behavior yang berbeda-beda ya... Ada yang ngebolehin... Langsung... Ada juga yang ngga boleh gitu... Macem-macem sih... Tapi ya... So far... Untuk masalah itu... Fine-fine aja sih... Karena di handphone juga bisa VPN gitu... Jadi... Tinggal... Ramat aja sih... Tinggal masalah... Dan cara... Security juga fine-fine aja sih... So far... Berjalan udah lama... Oke... Oke Mike... Masih... Kita masih bicarain soal keamanan yang gini ya... Kan ada nih... Beberapa... Customer... Yang bener-bener ngga mau... Mau... Perangkatnya itu diakses dari luar... Kendala... Kendala kayak gitu tuh... Solusinya kayak apa sih... Yang... Harus dicerapkan... Atau mungkin... Dari sisi customer-nya harus berubah... Atau... Kitanya sendiri yang berubah... Cara aksesnya... Itu gimana Mike... Kalau dari lu... Kita ngga bisa ngeruah customer terlalu banyak... Oke... Customer tour aja... Oke... Asik nih... Kalau... Wisara keamanan sih... Biasanya yang mau ngga mau... Kita provide by VPN ya... Hmm... Dan... Beberapa vendor pun sudah menyiapkan... Beberapa solusi... Misalnya pun dari Cisco... Ada... Cisco Inicone... Hmm... Terus pengalaman gue sih... Di beberapa... Company besar... Itu... Methodenya bisa seperti itu... Jadi ada VPN... Internal mereka... And then... Untuk... Identifikasi VPN-nya sendiri... By... OTP... Jadi... Oh... Kita mau connect ke VPN-nya kan ada OTP dulu ya... Nah... Mirip-mirip kayak gitu sih... OTP... OTP-nya biasa dikirim... Entah itu by email... Atau by SMS... Dan ketika sudah... Memang udah connect... Itu bisa tambahin lagi... Beberapa layer... Misalnya sebelum... Masuk ke device... Itu... Jumpbox dulu... Lewat... Device mana dulu... Baru ngeremot ke device aslinya... Gitu... Dan dari device aslinya pun... Sudah ada... Metode namanya... AAA... Authorization... Offending... Dan... Authentication... Ya... Saya... Gue ngapasih urutannya... Cuman... A3-nya tuh kayak gitu lah... Jadi... Di device-nya pun sendiri... Apapun yang kita ketikan... Apapun yang kita... Inputkan... Itu kecatat juga... Jadi... Plan part lock-nya juga... Itu part of security-nya juga sih... Jadi... In case ada incident... By... Remote... Atau apa... Kita bisa tarik lock-nya... And then... Ya jelas... Ini siapa sih pelakunya gitu... Oke... Gitu... Jadi dari sisi... Selain dari sisi VPN ya... Dari sisi device juga... Baiknya diimplement... By triple ini tadi... Gitu... 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 Oke... Di luar ops nih... Kita... Lebih ke... Kayak monitoring... Monitoring... Gitu... Yang namanya remote... Itu kan... Harus terus memonitorkan... Customernya kan... Apalagi... Di net data ini kan... Kita ada manage service... Gitu kan... Ah... Yang selama ini... Solusi yang udah lu terapin... Atau lu gunain... Ini... Untuk monitoring... Jarak jauh itu... Apa aja sih... Oke... Kalau untuk monitoring... Jujur... Sebaik-baiknya monitoring... Kita tetap ada... Enolusi yang standby... Jujur... Di net data... Kita juga ada... Standby... 24x7... Dan untuk NMS... Kita... Apakah beberapa sih... Karena tiap NMS itu kan... Ada plus minusnya... Kita pakai beberapa... Dan kita ambil plusnya juga... Kita ada beberapa... Build sendiri... Kita integrate ke... Telegram... Lagi integrate... Coba integrate ke... Whatsapp juga... Namanya si... Kita bikin... Jadi... In case ada... Issue dengan... Customer... Kita coba... Lakukan ping... Threshold... Yang penting sih... Threshold-nya ini juga... Jadi ketika... Customer mati... Bukan... Customer mati... Perangkat... Customer-nya... Downtime... Kita bisa... Nge-trace juga... Ini... Putusnya dimana sih... Itu... Kebetulan... Di net data... Kita punya tim developer ya... Jadi... Beliau... Orang net media... Programmer media... Presencia... Ya... Kebetulan orangnya udah di depan saya nih... Jadi... Beruntungnya net data punya... Orang seperti beliau lah... Mungkin... Next time jadi narasumber nih Bapak... Tapi ganti ya... Ganti ya... Saya jadi hostnya gitu... Boleh... Boleh... Gimana... Apa... Lihkali ku menghadapi... Apa... Rintangan pekerjaan... Jadi di sisi Bapak... Harus... Mengerti network... Harus ngerti programming juga... Parahnya Superman loh... Sangat... Hari ini... Temanya bukan itu... Ya... Next time lah... Next podcast... Boleh... Boleh... Jadi... Ada... Spoiler dikit ya... Oke... Berarti... Secara monitoring... Tadi... Kan ada beberapa solusi yang digunakan ya... Berarti... Kapanpun... Dimanapun... Bisa dapet alert bang ya... Betul... Selama... Connect internet ya... Termasuk customer nya... Berarti... Juga dapet ya... Customer... Kita bisa share customer juga sih... Tergantung option kita... Gimana... Bisa kita share customer juga... Pasti... Kita pun... Ada satu... NMS... Pernah saya lihat... Itu nama Kopsgini... Jadi... Asiknya itu... Kita bisa install di... Handphone juga... Jadi... Ketika ada... Outage... Ada yang down... Itu dia bisa kirim alert... Ke... NOC pasti ya... Kalaupun misalnya NOC nya... Gak acknowledge... Kita bisa eskalasi... Per berapa menit gitu... Dan yang asiknya adalah... Kalau misalnya... HP nya di silent... Itu tetap... Bisa dibunyiin... Oh... Jadi tetap harus... Tahu ya... Iya... Iya... Jadi... Eskalasi sampai CTO atau CEO... Itu bisa... Selang berapa menit... Gak acknowledge... Ya... Dia akan coba telepon... Atau apa... Dan yang asiknya itu... Saya suka itu sih... Ketika di silent... Handphone nya bisa tetap di... Hidupkan suaranya gitu... Walaupun kita gak bangun gitu... At least... Ada... Ada... Plus nya lah disitu kan... Kayaknya pengalaman nih... Kesuduran... Mike... Kita kan tadi udah bicara ini... Solusi-solusi nya... Baik dari meeting nya... Maupun technical nya... Maupun keamanan nya... Nah... Untuk yang... Terakhir nih... Resiko terburuk... Yang... Pernah dihadapi... Itu... Ketika... Menjalankan semua... Tadi itu apa tuh? Ketiduran... Ah... Ketiduran... Ya itu... Sebelum kan sempet saya singgung... Udah dileponin... Nggak diangkat... Itu beberapa kali... Pernah kejadian juga... Ketiduran... Kalo UEFA kan... Yang mau bangunin siapa... Kalo misalnya... Di kantor... Ya saya pernah tuh... Abis begadang... Tidur... Tidur paling baru 30 menit sejam... Tiba-tiba ada isu... Eh tolong... Reroute link ini... Yaudah akhirnya dibangunin... Ya... Dengan mata... Sliwer tuh... Wakti... Gitu kan... Ya... Resiko terbesar... Yang gue temuin sih... Sejauh ini... Baru itu aja sih... Ketiduran... Terus... Ya... Jam kerja... Kita... Di sisi operasinya memang harus... 24x7... Minimat istirahat sih... Terutama... Kita... Gua kan... Gua pribadi... Memang... Bagiannya memang dieskalasi kan ya... Gak standby... Tapi ya... Tetap aja... Kita gak bisa memprediksi isu... Kapan itu akan terjadi... So far... Kendala yang gue alami... Kalo misalnya lagi sendiri... Itu sih... Ketiduran aja gitu... HP lupa... Lupa di... Apa... Dihidupin Sonya atau gimana... Ya... Akhirnya... Tiba-tiba besok pagi... Grow udah lame... Gitu... Ya... Mungkin solusinya... Jangan ada single fighter sih... Harus ada... Tetap harus ada tim yang nge-backup gitu... Walaupun... Ya... Sulit sih... Cuman harus ada sih... Kita... Teamwork itu penting... Ini makanya di net data... Teamwork itu... Kita kerepankan juga... Oke... Selain itu... Ehm... Biasanya kan... Ada nih... Misalkan tadi yang udah di... Singgung... Lagi di tengah jalan... Ya... Lagi di tengah jalan juga... Ya... Ya... Makanya pake earphone... Biar kedengeran ketika ada... Call masuk... Ya... Mau gak mau di pinggir jalan... Hmm... Pinggir jalan... Kita buka laptop... Nah... Pilihan laptop juga... Jadi... Jadi... Concern juga sih... Kita kalo misalnya banyak mobile... Harus pake laptop... Memang baterenya awet... Gitu... Gue sendiri pake... LOG ya... Yang dimana... Laptop gaming... Baterenya lupanya boros... Cuman ya... Emang... Udah jadi resiko juga sih... Karena gue butuh... Compute yang besar untuk... Nge-lab atau apa... Gitu kan... Hmm... Ya... Solusinya mungkin... Untuk Bapak-bapak Sultan itu... Bikin pake dua laptop gitu... Hahaha... Satu laptop di rumah... Buat... Buat compute... Dan... Satu laptop lagi buat... Mobile sih... Oke... Selain... Dari perangkat... Yang sering lo pegang... Itu kendala lain apa nih... Pernah kan... Misalkan... Namanya WFH kan... Itu kan... Jaringan di rumah... Mungkin gak sebagus di kantor... Gitu... Lu pernah ngelamain gak kayak gitu? Ya... Itu... Common sih... Kadang... WFH itu... Lagi... Business trip juga... Lagi ke... Cina waktu itu... Itu... Suffering banget sih... Di wifi di hotel... Susah banget connect... Terus... Em... Kebetulan waktu itu juga... Ambil... Sim card yang... Unlimited... Jadi udah kena FUP... Blablabla... Ya jadi kendala sih... Akhirnya... Ya... Kadang... Nge-remote... Suffer banget... Suffer banget itu... Ya kita harus sabar sih... Selain kita bersabar... Kita paling yang mandu... Mandu... Ting juga... Yang buat nge-remote kesana gitu... Lagi solusinya gitu... Cuma kalau memang udah bener-bener... No network... Ya susah juga... Kendala juga itu... Kendala juga... Iya... Itu... Harus concern gitu... Berarti itu... Salah satu risiko terburuk... Ketika harus beba... Ya salah satu... Salah satu risiko terburuk... Masalah koneksi... Ke internet... Jadi tadi ada masalah... Ketika lagi di jalan... Ke tiduran... Terus sekarang masalah koneksi juga... Itu jadi issue sih... Kalau... Lagi di kantor kan... Ya... Kantor pun... Koneksi internetnya mungkin... Bisa bermasalah... Tapi ketika ada masalah... Kita koordinasi dengan tim juga... Pasti lebih baik... Karena kan langsung gitu... Hmm... Oke... Selain itu... Resiko-resiko yang... Selalu dialami mungkin... Selalu dialami... Kalau gue sih... Maling banyak tiduran sih... Hahaha... Karena jam tidur gue nggak tentu... Terus... Kadang... Ya... Lagi di jalan... Atau gimana... Ya itu... Sedia earphone... Jalan... Ya... Kendala-kendala yang paling sering ya... Kalau koneksi jarang banget sih... Kalau... Ya... Kita di Indonesia... Koneksi... Memang... Ke daerah-daer kosong memang agak sulit... Tapi ya... Ya... Siapin ini juga... Beberapa SIM card gitu... Kadang kan signal sih... Ini bagus... Ini jelek gitu... Ada... Beberapa kendala kayak gitu... Cuman... Kalau gue sih... Jarang banget sih... Kalau untuk menemukan masalah itu ya... Itu jarang banget... Ya... Pasti... Ada... Cuman jarang banget sih... Masih bisa teratasi lah... Oke... Bahkan... Untuk... Yang namanya remote kan... Biasanya sering banget tuh kayak VPN... Iya... Betul... Ada operator yang biasanya nge-block... Itu... Gimana ya Pak... Saya pake VPN tuh buat kerja... Bukan buat aneh-aneh... Cuman... Ya... Mungkin... Perspektif masyarakat mengenai VPN itu... Berbeda mungkin ya... 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 Kita tidak bisa menyalahkan juga... Mungkin... Ya... Perspektif aja sih... Pandangan aja... Gitu... Oke... Kira-kira nih... Sebelum kita... Tutup podcast kali ini... Ada... Info-info menarik yang mau dibagikan gak... Buat para neters nih... Info... Solusi-solusi atau tips dan trik... Ketika... Para engineer atau para team ops untuk... Menjalani remote worker gini... Atau whatever gini... Atau gak kira-kira... Pasti... Yang pertama... Follow net data di Instagram ya... Hahaha... Kalau remote worker... Solusi-solusi yang tadi kita sempat bahas sih... Kita siapin... Apa... Remote access... Kayak... Mobile XRM tadi... Just SSH... Terus ada VNC... Macem-macem sih... Kalau... Solusi lebih lanjut... Ya... Balik lagi... Ke kenyamanan masing-masing gimana... Terus di sisi... Perangkat... Ke laptop juga... Ya... Gimana... Bisa... Tough gak... Kalau misalnya di jalan gitu... Kalau gue pribadi sih... Kalau di jalan... Ya... Bagger juga sih buka laptop... Akhirnya dari handphone... Siapin... Server khusus... Ya... Kita di... IT Infra... Pasti ada server... Install... Remote VNC akhirnya... Lebih banyak kayak gini sih... Daripada di jalan buka laptop... Itu lebih... Lebih capek juga... Akhirnya VNC... Ya... Kan-kan aja sih... Ya... Walaupun kadang... Buka laptop juga... Cuman... Kita bisa meminimalisir itu... Oke... Satu lagi sih... Mungkin info penting... Sebelum kita closing... Satu... Penting... Penting banget... Apa itu pentingnya... Seberapa penting... Jadi penasaran... Jadi... Bagi teman-teman... Bagi... Pemilik bisnis... Yang mungkin kesulitan... Untuk... Hard... Apa... Meminimalisir perangkat-perangkatnya... Terutama dalam pandemi ini... Net data siap bantu... Oke... Menarik sekali... Menarik... Bisa pantek ke... Di link di bawah ini... Pantek kita... Oke... Oke... Menarik banget nih... Sayangnya... Waktu kita tuh udah... Terbatas nih... Untuk kali ini nih... Udah laper sih pak... Udah laper... Sama pak... Oke... Terima kasih banget nih... Udah mau datang di... Podcast kali ini... Bicarain tentang... Solusi... Engineer... Dalam WFH ini ya... Iya... Oke... Sebelum kita... Tutup... Tos dulu kita... Salam Corona... Aduh sakit... Mau repeat... Repeat... Boleh... Oke... Neters... Sekian untuk... Podcast kali ini... Terima kasih buat kalian yang sudah pada nonton... Jangan lupa... Pantangin terus... Instagram NetData... Di... NetData.id... Karena... Setiap minggunya... Kita akan adakan giveaway... Buat kalian semua... Yang... Bisa menjawab... Dan mengikuti... Semua... Instagram NetData... Oke... Sekian... Terima kasih... Sampai jumpa kembali... Di episode podcast selanjutnya... Dadah... Selamat... Selamat... miniature... ...